Bahkan pada tanggal 7 Desember, keluar lagi cekal yang kedua Nah ini yang jadi masalah sih kan Menjadi menarik, menjadi suatu pertanyaan Misterinya adalah siapa pihak yang meminta Habib Rizik tidak dapat keluar dari wilayah Sobni Arabia Dari siapa? Oke, kalau dari versi pemerintahan kan tidak pernah Nah, oleh karena itu kan perlu ada verifikasi, investigasi Tetapi faktanya, Habib Rizik tidak bisa keluar Meninggalkan wilayah negara tersebut untuk kembali ke wilayah Indonesia Jadi sepertinya, ini bukan persoalan hukum semata Ada persoalan politik di balik Indonesia Oh iya? Persoalan politik apa yang ada maksudnya di sini? Semuanya besar kesiapan beliau juga ketika kembali ke Indonesia nanti Juga akan menghadapi proses-proses hukum Halo sahabat hari ini saya akan berbincang bersama dengan Direktur Habib Rizik Sihab Center Yaitu Abdul Poy Ramadan Sebelum itu apa kabar? Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Saya lihat kemarin Anda begitu menunggu Menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya pada Rizik Sihab Hingga saat ini tidak bisa kembali ke tanah air Apa sebetulnya akan persoalannya? Ya persoalannya kalau ditinjau secara aspek hukum Tentu akan sulit Karena pertama sistem hukum yang berbeda Kemudian hukum Indonesia Tidak bisa melakukan pencegahan Terhadap warga negara di wilayah negara lain Nah, tetapi faktanya Habib Rizik tidak bisa keluar meninggalkan wilayah negara tersebut Untuk kembali ke wilayah Indonesia Jadi sepertinya Ini bukan persoalan hukum semata Ada persoalan politik dibanding itu Oh iya? Persoalan politik apa yang ada maksud jangkaan di sini? Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan Waktu dialog dengan Ras Manasocel Kemana dia yang harus Ya flashback ada kepentingan-kepentingan politik Terkait dengan Bukankah sudah selesai pelupasnya Bahaya sebelumnya Habib Rizik Dicek kali itu kan Pertanggal 15 Juli 2018 Yang kedua itu Setelah beberapa hari Reuni Akbar 212 pada tanggal 7 2000 Tanggal 7 Desember 2016 Jangan ini asumsi saja Atau bukti gak? Buktikan Perluak argumen Anda ini Sebenarnya kan sudah disampaikan tadi Ada dua Pencegalan Surat Dalam hal ini Pencegalan dimaknai adalah Pencegahan keluar Betul Dari Kantor Imigrasi Kerajaan Saudi Arabia Atas perintah Penyidik Umum Intelijen Larangannya Berupa Manusafar Tidak bisa keluar Tidak bisa keluar Meninggalkan Saudi Arabia Tidak bisa berpergian Dengan alasan keamanan Nah itu Itu alat bukti Surat dalam hal ini adalah Dokumen dari Imigrasi Oke Jadi Selama ini Rizik Sihab tidak bisa keluar Karena ada Notifikasi dari Intelijennya Dari Imigrasi Dari Imigrasi Saudi Dari Imigrasi Saudi Produknya ada Imigrasi Oke Kalau anda lihat Produk ini Mungkin tidak muncul Secara tiba-tiba Karena kita ketahukan Kalau misalnya Rizik Sihab kan Sekarang sudah tinggal disana Lebih dari setahun Setahun Overstay nya juga Kemudian juga Akan didedak Kemudian bahkan kita tahu Ditarantina Bahkan Dideportasi Namun sampai sekarang Tidak dideportasi Pada saat Tekal yang pertama Itu kan tanggal 15 Juni 2018 Betul Itu akan protes sama WBD Diprotes Saat ini terbang ke Malaysia ya Iya kenapa Ini Satu secara Tidak bisa Dari Imigrasi Saudi Itu diprotes Itu dipertengahan Agustus Atau Menjelang ibadah haji Kemudian setelah ibadah haji Ya setelah Proses itu dilakukan Oleh Habib Rizik Ada kabar Dari pihak Autoritas terkait Habib Rizik Harus Membayar Kewajiban Bayar Saafar Dalam hal ini Ada dendam Pajak dan administrasi yang lainnya Karena terkait Overstay Jadi Overstay Bukan dari Habib Rizik Tetapi karena Pencegahan itu Habib Rizik tidak bisa Meninggalkan wilayah Saudi Pencegahan terus berlanjut Sehingga Overstay Itu kenapa tidak dibuka waktu itu Sudah disampaikan Kita disampaikan Habib Rizik juga sudah protes Ke pihak autoritas terkait Intinya Setelah itu Ternyata Semua Persyaratan itu Sudah dilengkapi Denda Pajak Administrasi yang lainnya Tapi Toh ternyata Ijin exit itu tidak dapat Diterbitkan juga Jadi Ijin exit tidak dapat Diterbitkan juga Bahkan Pada tanggal 7 Desember Keluar lagi Cekal yang kedua Nah Ini yang jadi masalah Sehingga Menarik Menjadi suatu Ketanyaan Misterinya Adalah Siapa Pihak yang Meminta Habib Rizik Tidak dapat keluar dari Ujah Saudi Arabia Siapa Kalau dari versi pemerintah Kan tidak pernah Nah Oleh karena itu Perlu ada Perlu ada verifikasi Investigasi Pemerintah Indonesia Harus melakukan itu Itu bagaimana Harus melakukan Investigasi Ke pemerintah Saudi Arabia Tentu Dalam melibatkan Kita Dalam hal ini Perwakilan Untuk dalam keselamatan Kepentingan Habib Rizik Sama-sama melakukan Investigasi Tidak masalah Melakukan itu Agar Fact Transparan Yang mana Keterangan yang sesungguhnya Yang benar Sehingga terang Perkaranya dalam hal apa Sehingga hal ini terjadi Untuk kemudian Kita mengambil Keputusan Yang Terkait dengan kepentingan Habib Rizik Agar bisa kembali ke Indonesia Secara nyaman Tanpa habakan Tapi yang jelas Soal sanksi Overstay Denda dan sebagainya Sudah 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 dipersiapkan Tetapi tidak dapat Terkait dengan kebanyakan Izinkan kebanyakan Di mana Meninjalkan Sampai sekarang Logika hukumnya Kalau berdasarkan hukum Normal Ya itu Indeputasi Nah ini Indeputasi Dari tahun 2018 Setahun lebih Nah ini kan Hal yang sangat Misering Oke Bagaimana konfirmasi ini Dilakukan kepada Kedutaan Besar Indonesia Indonesia Yang ada di sana Yang melakukan Konfirmasi Tentu yang memiliki Autorintah Sebilatera Pemerintah Indonesia Dan pemerintah Bagaimana 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 Ini kan kaitannya dengan Rizik secara personal Apakah dia minta bantuan Advokasi Kepada Kedutaan Besar Indonesia Hal itu hanya Menyampaikan fakta Hanya menyampaikan Keadaan Yang dia alami Yang dia lihat Yang dia dengar Itu yang disampaikan Nah Sikap pemerintah Adalah Berkewajiban Untuk Menindahkan Itu Itu kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Perlindungan Kehasisian manusia Di wilayah Negara Baik Itu kewajiban Negara Konstitusi Karena negara Organisasi Sesuatu Organisasi Keputusan Yang memiliki Autoritas Yang memiliki Kemampuan Kalau saya Mengelakukan Investigasi Itu tidak mungkin Karena tidak se-level Ini adalah Government to government State G to G Soal bahwa Kemudian Rizik Siap Sudah siap kembali Ke tanah air Dari komunikasi Anda terakhir dengan beliau Sudah siap Siap Tapan waktu siap Sepanjang Ada Kejelasan Dicabutnya Status Pencegahan Warni Kapan waktu Habit menjadi siap Oke Termasuk Karena Karena terkait dengan Kepentingan beliau Dalam rangka Penyelesaian S3 Di UCI Oke Dan tentu Siapa sih yang tidak ingin Kembali Ke wilayah Negaranya Tanah airnya Walaupun hujan emas Di negeri lain Lebih baik hujan batu Di negeri sendiri Seberapa besar kesiapan beliau juga Ketika kembali ke Indonesia Nanti Juga akan hadapi Proses-proses hukum Siap Siap Sepanjang Sepanjang Hukum itu dijalankan Proses penegakannya Secara adil Proses Allah Secara adil Dan Tentu Tidak Ada Indikasi Atau potensi Kriminalisasi Itu tidak masalah Oke Siap Kita bukan hanya Apepidik Kita pun harus siap Terhadap proses hukum Siap Kepada siapa saja Itu harus siap Oke Apa dampak terbesar Dari persoalan ini Jika ini perlu larut Biar tidak ada kepasianmu Tidak ada keadilan Dan selalu menimbulkan kecurigaan Selalu menimbulkan kegaduhan Dan membuang energi Kita ini Teruskan menguras energi kita Tidak ada kepasian Kalau tidak kepasian Cidak ada keadilan Nah bagaimana ini Dalam langkah pembangunan nasional Kalau dalam hal ini Tidak ada penyelesaian yang secara patut Bermata manus Terus Begitu bro Bagaimana masa depan FPI Jika kemudian Persoalannya berlarut Kemudian jika kembali Risik siap ke tanah air Secara umum FPI itu kan organisasi Itu dipisahkan dengan Identitas Karena dia sudah organisasi Tentu ada yang mengelola Ya tentu Berjalan secara alamiah Sesuai Dengan peranan Dan fungsinya masing-masing Thank you Bang Abdul Hoi Ramadan Sudah berbincang bersama kita Kita akan lihat Seperti apa tindak lanjut Yang akan dilakukan oleh beliau Dengan tim Untuk mengadvokasi Posisinya hingga Tuntas lagi ya Bang ya Thank you sekali lagi Sampai jumpa Sampai jumpa